. Setelah sukses melakukan uji landasan pada Jumat berkah yang lalu. Pada Jumat kali ini, pihak Baikar sukses melakukan uji terbang untuk pertama kalinya pada drone Bayraktar TB3. Terkait hal tersebut, pihak Baikar dalam situs resminya pada Jumat tanggal 20 Oktober tahun 2023 menyebutkan. Kegiatan pengujian Baikar Baikar TB3 terus berlanjut. Drone Baikar TB3 yang mulai menjalankan tes di lintasan minggu lalu, hari ini telah lepas landas untuk pertama kalinya dengan berhasil menyelesaikan tes pengotongan roda, tulis pihak Baikar dalam keterangannya. Seperti terlihat dalam rekaman, drone Baikar TB3 yang dirancang untuk mengangkut amunisi lebih banyak dari TB2 ini. Berada di landasan Pacukorlu, yang merupakan markas bagi drone tempur kelas berat Akinci. Sebelum keluar dari landasan, para kru Baikar melakukan pemeriksaan menyeluruh pada Bayraktar TB3. Mulai dari pengecekan roda pendaratan, sayap lipat, sistem mesin, hingga baling-baling pada rotor penggerak. Setelah pemeriksaan dilakukan, Bayraktar TB3 lalu menghidupkan mesinnya. Bergerak perlahan keluar dari runway dengan dikawal dua kendaraan yang berjalan pada sisi belakang. Mesin kemudian dipacu dengan tenaga tinggi, Bayraktar TB3 sukses melakukan tahapan terbang pertamanya. Seperti terlihat dalam rekaman, TB3 buatan menantu anti korupsi Presiden Turki Selcuk Bayraktar. Terbang beberapa meter dari landasan. Setelah melakukan penerbangan singkat, drone ini lalu melakukan pendaratan dengan sempurna tanpa kendala sedikitpun. Tidak disebutkan kapan drone Bayraktar TB3 akan melakukan uji terbang dari TCG Anadolu. Namun kemungkinan besar, aksi terbang dari Anadolu pasti akan dilakukan setelah seluruh uji terbang darat sukses dilakukan. Di mana uji terbang dengan sistem lontar, dan juga pendaratan menggunakan pengait dari darat, kemungkinan akan menjadi uji coba terakhir TB3, sebelum melakukan aksi di atas laut Mediterania dengan Anadolu. Bayangkan bro, ketika Turki dipimpin oleh partai berbasis Islam, negeri ini terus maju dengan segudang penemuan berharga yang membuat negeri Ottoman ini kembali pada masa-masnya. Namun ketika Turki dipimpin oleh partai sekuler, negeri ini malah terpuruk karena takut dengan Eropa dan Amerika yang mengancam menjatuhkan embargo gila. Terima kasih telah menonton!